kabar baik zodiac libra di bulan oktober 2024 halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu temanku dan sahabatku terima kasih masih setia di channel zodiac harian satu-satunya di indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas ramalan untuk zodiac libra di bulan oktober 2024 terkait dengan kabar baik yang akan dirasakan nah seperti apa yang akan terjadi dan juga seperti apa yang akan muncul untuk teman-teman yang memiliki zodiac libra di bulan oktober 2024 simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan diharapkan teman-teman sudah ada dua dekartu tarot yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi dan seperti apa yang terjadi di kartu yang pertama memang bagi teman-teman libra hati-hati di bulan oktober 2024 memang dari hari ini sampai dengan nanti di akhir bulan oktober 2024 ada kemungkinan masalah-masalah yang muncul yang melibatkan perasaan artinya apa? memang juga ada beberapa orang yang punya penyakit hati melihat keberhasilan yang ada dalam diri kamu karena memang di bulan kelahiran kamu oktober 2024 ini saya rasa memang bagi teman-teman kamu yang memiliki zodiac libra kamu juga akan bertemu kamu akan bertemu dengan hal-hal yang baik kamu akan bertemu dengan hal-hal yang positif yang ada di dalam posisi kamu secara menyeluruh jadi memang saya rasa kamu juga disposisi saat ini harus betul-betul bisa untuk mensyukuri dengan hal-hal yang baik betul-betul mensyukuri dengan beberapa hal positif yang ada di dalam kondisi kamu saat ini kamu juga dalam situasi yang memang juga wajib untuk bersyukur karena apa? di bulan oktober 2024 ini selalu saja ada posisi yang baik selalu saja ada kondisi-kondisi yang luar biasa terkait dengan keadaan yang kamu rasakan memang terkadang juga ada masalah ini ada masalah itu dan juga ada beberapa masalah-masalah yang terjadi tapi ya saya rasa kamu pun juga wajib untuk betul-betul bersyukur dengan situasi yang positif yang bisa kamu dapatkan kenapa? karena dengan kondisi yang muncul bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra kamu bisa untuk terus bisa maju walaupun memang juga ada beberapa orang yang meragukan kamu jadi kamu terus bisa bekerja keras walaupun memang ada beberapa orang yang meragukan kamu jadi ini juga merupakan energi yang baik merupakan energi yang positif yang bisa didapatkan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Libra jadi saya rasa bagi teman-teman Libra juga tidak usah terlalu khawatir tidak usah terlalu takut dengan beberapa kemungkinan masalah yang kamu rasakan memang ya cukup berat ya cukup sering kali terjadi silih berganti tapi kamu juga jangan khawatir kerja keras kamu akan menuju kepada keberhasilan dan di bulan Oktober 2024 ini bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra akan terus merasakan ada berbagai macam keberhasilan-keberhasilan yang terjadi di dalam posisi diri kamu sehingga dengan adanya keberhasilan-keberhasilan yang terjadi tentunya juga akan memiliki kondisi yang baik dan juga akan memiliki kondisi yang luar biasa di dalam posisi kamu secara keseluruhan dan kemudian dalam posisi yang lainnya bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra kamu juga sudah tidak terlalu peduli lagi dengan omongan orang lain karena kamu juga sadar gitu loh omongan orang lain itu hanya akan menghambat langkah kamu hanya akan menghambat beberapa situasi yang kamu kerjakan jadi pada posisi saat ini bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra kamu akan lebih terfokus pada situasi yang baik dan lebih terfokus untuk mengejar sisi keberhasilan yang ada di dalam posisi kamu saat ini dan kemudian jika dalam situasi yang lainnya bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra kondisi finansial kalau kita lihat secara kondisi finansial kamu juga harus selalu bisa untuk bersyukur kenapa saya katakan kamu harus selalu bisa bersyukur karena dalam situasi saat ini kamu juga masih bisa untuk merasakan adanya hal-hal yang baik secara kondisi finansial kamu ada pengeluaran iya memang betul ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang terjadi tapi saya rasa dengan situasi yang kamu hadapi saat ini kamu wajib untuk mensyukuri kenapa? karena memang dalam kondisi keuangan masih ada keadaan-keadaan yang baik dan juga masih ada beberapa keadaan-keadaan yang positif jadi kamu juga tidak usah terlalu cemas tidak usah terlalu khawatir dengan beberapa situasi-situasi yang muncul karena ya memang semuanya bisa untuk tuntas dan juga bisa untuk terselesaikan dengan sebaik mungkin dan saya rasa juga memang rezeki materi itu juga menjadi prioritas di bulan Oktober 2024 ini bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra betul-betul memiliki prioritas terkait dengan posisi rezeki kamu artinya dengan kamu punya prioritas terkait dengan posisi rezeki tentunya juga akan sangat menghadirkan situasi yang baik dan juga akan menghadirkan situasi yang positif yang akan terus bermunculan di dalam posisi diri kamu jadi memang saya rasa ini juga merupakan hal yang harus bisa untuk lebih dimengerti merupakan hal yang harus bisa untuk lebih dipahami dengan beberapa situasi-situasi yang muncul karena ya dengan situasi yang muncul dengan keadaan yang terjadi tentu ini juga akan terus memberikan satu hal yang baik dan juga akan terus memberikan satu hal yang positif yang akan terus terjadi di dalam posisi diri teman-teman yang memiliki zodiac libra jadi ya saya rasa bagi teman-teman yang memiliki zodiac libra kamu juga tidak usah terlalu ada kekhawatiran terkait dengan posisi yang kamu rasakan karena ya biar bagaimanapun juga bagi teman-teman yang memiliki zodiac libra ini merupakan hal yang harus disyukuri dan kemudian secara segi hubungan asmara secara hubungan asmara memang kalau bisa kita katakan bagi teman-teman yang memiliki zodiac libra kamu pun juga masih berada dalam situasi yang oke-oke aja masih berada dalam situasi yang aman-aman saja tidak ada perkara dan juga tidak ada masalah-masalah yang harus dicemaskan secara berlebihan kenapa? karena dengan situasi yang ada dengan situasi yang terjadi semuanya bisa untuk kamu selesaikan dengan baik jadi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki zodiac libra bersyukur perasaan kamu di dalam posisi hubungan asmara itu masih oke-oke aja itu masih baik-baik saja sesuai dengan apa yang kamu inginkan dan juga sesuai dengan apa yang kamu harapkan di dalam rumah tangga tapi memang bagi yang belum berumah tangga ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah yang muncul terutama masalah yang memang dipengaruhi oleh beberapa pihak di luar dari posisi hubungan asmara kamu jadi ya saya disini juga menekankan kepada teman-teman libra jangan terlalu membiarkan siapapun untuk mencampuri urusan-urusan di dalam posisi rumah tangga kamu ataupun dalam posisi hubungan asmara kamu bagi yang belum berumah tangga karena ketika ada orang-orang yang selalu saja mencampuri urusan di dalam posisi hubungan asmara kamu ya tentu saja ini juga akan menimbulkan perkara ini juga akan menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi nah oleh karena itu disini saya juga menyampaikan bagi teman-teman yang memiliki zodiac libra kamu pun juga harus betul-betul bisa untuk lebih waspada harus betul-betul bisa untuk lebih berhati-hati dengan beberapa keadaan-keadaan yang muncul jangan sampai ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah yang nantinya malah bisa untuk merugikan bagi teman-teman yang memiliki zodiac libra itu sendiri jadi memang saya rasa bagi teman-teman yang memiliki zodiac libra kamu pun juga harus bisa untuk lebih waspada Dan juga harus bisa untuk lebih berhati-hati Dengan keadaan-keadaan yang muncul Jangan sampai ada masalah-masalah yang nantinya Malah bisa merugikan bagi diri kamu secara keseluruhan Jadi kurang lebih seperti ini Kabar baik untuk teman-teman Libra di bulan kelahiran kamu Di bulan Oktober 2024 Jaya Jaya Wicayanti Leput Dene Pangastuti Jaya Hadidini Rahayu Sakundumati Wassalamualaikum Wr. Wb